Terima kasih telah menonton Eh masukin ke penjara Dia bilang Dia bilang barusan jelas Dia masih make Ayo make Biar lebih mempermudah Kita juga split Oke Gue lewat pintu sini Lo lewat pintu tobat Kita split sama Wendy Wendy lewat pintu depan Kita lewat pintu belakang Saya kesana Aku mandarin salah Tunggu dulu Kita kontak Wendy dulu Oke Wen Siap stand by Gue sama Dika dari pintu belakang Lo dari pintu depan Oke Biar lebih mempermudah Kita juga split Oke Gue lewat pintu sini Lo lewat pintu tobat Wah Cangan bercanda kamu Oke Oke Kesana Aku kesana ya Isiap Isiap Ditinggal sendiri lagi Kan gak ketahuan Gak ada info nya penjahatnya ada berapa Gak ada Komandan 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 Di atas kosong Komandan Ah gak ada sinyal kali Komandan Kemudian, monitor Mereka? Ya, Wen, ya, Wen Gue main sendiri ini Iya, gue juga Gue juga sendiri, Wen Takut gue Gue kena orangnya penada Penakut Penakut Ada yang jawab Lewat HT aja, masih ngeberesin jokes lu, Wen Engga Eh, Son, apa kabar? Yah Tis Kaman dan Kaman dan Hah.... Kaman dan HISS WAH 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 Heeeeee Pake tidur Ntar ga ada orang bisa ngebut di sini Karena ada polisi tidur Saya gerbang sembilan diatas ga ada Ya, Wen, nih gua lagi ngegebin Komandan tidur nih Allah, waakbaaaaaar Udah udah gua udah bangun nih alhamdulillah udah sehat banget ya gua seger nih sekarang Gimana nih udah bangun udah udah Kalau lagi enak-enak tidur dibangunan dibangunin Back up back up back up WN ini titiknya sudah ketemu kita langsung saja bertemu di titik lokasi penyergapan Saya ngeliat komandan, komandan ngapain ngeliatin saya Jangan begitu ah aku malu diliatin gitu Oke komandan coba gerak Bukan bergerak disitu Bergeraknya jalan dong, masih ada gerak-gerak disitu Kok komandan tau? Aku kan ngeliat kamu dari sini Gimana Dan? Dan? Gini Gini Hah? Kok tiba-tiba begini posisinya? Hah? Gue kan dari sana? Kok tiba-tiba gue begini? Kan diatur lagi frame-nya Oh mana-mana Coba kita dobrak sendiri aja ya Yakin lo? Iya Tapi inget dobraknya pake kaki Kenapa emang? Ya kalo pake kaki namanya dobrak Kalo pake mulut namanya labrak Gubrak Tapi kalo dobrak pake kaki satu Iya Kalo dua-duanya gubrak Iya Bener Gubrak 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 K proactive Ya 종 Kirain lo mau ngapain Roman Kirain lo mau ngajak pun jalan Makanya gue kasih kode Gue emang mau nembak, tapi bukan lo Hehehe, sorry, sorry Jangan tergelap! Jangan tergelap! Jangan tergelap! Jangan tergelap! Wah, ini udah berjudi ya? Berjudi ya? Wah, ini barang berjudi banyak Berjalan! Eh, eh, eh Pak, salah kita apa? Apa ya? Eh, lu siapa lu? Oh, iya siapa ya? Kasian, pera-pera gak tau gue lu, we Masa lu lupa? Martino, luar biasa sekali! Anda penangkapan yang hebat! Makasih, Pak Saya bangga sekali melihat kamu ini Sendirian, tapi bisa langsung menyergap seperti ini Iya, iya, iya Dan! Kita nyampe duluan! Iya, an-an apa ini? Hah? An-an apa ini? Apa-apaan? Kamu gak usah begitu Udah terlihat, terlihat kan? Dia yang mendobrak, dia langsung juga yang menangkap Tapi kan kita yang ngedobrak Iya Kita yang dari awal Engga, itu tadi saya yang ngedobrak sendiri yang Saya tau, saya tau Mereka nge-backup aja Kamu memang tim dari pusat yang sangat dibanggakan Makanya saya mengajak kamu untuk menyergap Iya Wah, enggak ampun Dasar komandan kita penjahit ini Gila Gila Harusnya yang diapresiasi kerja kami, komandan Iya Saya mengapresiasi Tapi, ya kalian lihat sendiri kan Lebih cepat dia jarakannya daripada kalian Tuh Lihat Tuh kan gak masuk Tuh kan Iya Lampakan banget ini Sesuai urutan aja Ti, ti Apa sih? Lo tau gak? Ada polisi katanya di tempat lo yang lama Apaan? Di kantor lo yang lama Udah deh jangan mancing-mancing Gue udah tobat, gigi gitu, giba-giba gitu Jangan mancing-mancing gitu Nanya doang nanya Ada public enemy namanya Martino Lio Gue gak peduli Siapa namanya? Martino Lio Ih, tau gak sih lo Tobat, Tobat Tobat, Tobat Atta Tobat Cepet ini Martino Iya Martino Lio namanya Iya Iresi banget itu detektif ya Allah Masa sih Ma Gue udah gede banget waktu di kantor ya Dia pernah dateng ke kantor, tau gak? Itu paling sebel banget gue Apa? Ngeliat kancing di atas Di kancing ini ke bagian bawah Ih, jengjet dong Ih, jengjet dong Ih, siar banget fashion ya Gue udah bete sama temen-temen gue Udah, bete itu yang pertama ya Terus yang paling parah lagi Tiba-tiba dia bahaya gitu Oh ya? Seluruh kantor kayak Eh kenapa tuh si Martino Lio Ada warga juga gitu Eh kenapa tuh? Gak ada, gak ada Gak ada warga Bukan liputan bandir Bawa makanan dia Serius Bagus dong Bagus Cuman pas gue buka Pas gue liat Tau gak? Apa? Onde-onde tapi gak ada wijennya Parah 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 Eh itu bagian berupa Gak ada wijennya Onde-onde gak ada wijennya Onde-onde gak ada wijennya Itu masuk international crime Itu Itu Seling banget keselin Terus yang paling Ya, yang paling gampang mah dia suka ngambil-ngambil kasus orang Orangnya sebenernya jahat apa enggak sih? Enggak kan lah ya? Di satu sisi bener dia nyelesaikan kasus Tapi sisi lain Orang-orang yang meniti kasus tersebut dia udah tinggal 10% lagi baru masuk Ambil Makanya namanya harum banget Di kantor pusat Kenapa kok tiba-tiba lu nanya gitu? Katanya dia juga sini-sini Wah Mau ke sini? Iya pasti bakalan diembat kasus-kasus yang ada disini Waduh Waduh Siap laksanakan Baik terima kasih Siap dan Bentar Komandan Weni Masuknya kanan kiri kayak MC Wedding Hahaha Saya bapuskan telepon dari kantor pusat Apasal saya di pusat mengatakan bahwa semua kasus perkas pungli ini diserahkan kepada Martino Jadi kamu serahkan lagi ke dia Up up Apa? 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 Enak aja Komandan Saya sama Andika yang bertugas Kita yang cari tau Kok tiba-tiba kasih ke siapa itu namanya? Martino Martino Kan baru aja di talking-talkingnya kan Iya Ya karena dianggap dia berhasil melakukan Berhasil dari mana semua juga tau Aku Andika juaranya Gak usah joget Yang di dukung Ya tapi Komandan juga kan ada di lokasi Saya tau tapi saya gak mau coba pilihan lain No choice Kenapa sih Ken Don? No choice no drop Ya bener Kalau gak ada pilihan gak ada keputusan Iya Tidak ngerti nih Drop kan jatuh Iya keputusan yang jatuh Belain terus aja Tiba-tiba dia kan Beda-beda kantor ya Tapi pusat yang memutus Martino untuk menyelesaikan kasus itu Ya Pak Wendi kan jadi bisa istirahat juga Pak Gak bisa gitu lah Ini kemarin udah mulai ke Jakarta nih Kok ke Jakarta? Gak fair Gak fair Ya mungkin Saya mau membela Wendi juga bisa Karena kantor pusat yang menilai kan Cukuman Apa-apa kantor pusat Apa-apa kantor pusat Ya abis daripada kantor Belain Apa? Daripada kantor apa? Kantor pus Ada urusan Ada urusan Malah kantor pus malah urusannya lebih gampang Tinggal jalan nih keluar Belok kiri Iya Bener Maksudnya Iya itu keputusan dari kantor pusat Tapi kan komandan pimpinan kami Yang tidak kami cintai Yang kita cintai Yang kita cintai Yang kita cintai Jangan sampai ntar tiba-tiba dia jadi kayak Masuk sini terus kembali kerjaan Maksudnya emang komandan Oh enggak Kalau itu enggak Kalau itu enggak Karena tetap keputusan ada di silence Ini saksi igun Ya enggak tahu Emang Hidup Hidup Tadi cerita-cerita Ya enggak Cuman emang kemanen rela Maksudnya ada Salah satu anggotanya yang Punya Pakai baju Kancingnya jengjat Maksudnya enggak Kemanen kata Bahkan kabarnya kalau pakai inhaler Maksudnya enggak dicopot Taruh sini Siapa? Itu Leo itu Mana mungkin dia Tadi katanya kalau beliau onde-onde Kaga ada wijen Iya Terus kalau habis makan Sudah suka ngobrol Langsung ngobrol jadi Enggapa? Iya Itu ketel banget Itu ketel banget Yang saya tahu Martino Leo enggak kayak begitu orangnya Dia enggak punya Enggak mungkin dia punya kebiasaan jelas Tarik diri sendiri Enggak mungkin Yang saya tahu dia kebiasanya kalau bersin langsung ke muka orang Setup Nah itu Mungkin udah tahu kebiasaan jika bagus Itu hal yang biasa Dibiasa Dan maksudnya kan Wendy sama Andika yang udah jalanin kasus ini Biarin mereka yang selesai Tau apa kamu surya Kamu kan enggak ada di lokasi Iya sih Oke Ya Seserah komandan nanti berkasih Saya kasih ke dia Oke kasih langsung aja ke Leo Gak bisa langsung gitu Komandan ditinjau dulu lah Kan gimana Eh coba ngobrol ke lu Atau pesan lagi komandan Nah coba ditanyain Kenapa sepupu aku nih penjara tante Lepasin sepupu aku tante Kok tante sih Masa teh yang mau ngeliat tante Oma Kepada yang ini Iya Tadi saya udah tanya Saya Adinda Saya tuh punya toko di belakang situ tuh di pekolan Berarti kamu ade Berarti kamu ade Betul Saya punya kakak Kak Anda Kak Anda Kak Anda Kak Anda Apa hubungannya sama punya toko Jadi Sepupu saya jagain toko Ada polisi dateng Terus Tiba-tiba sepupu saya di penjara Oh ini kayaknya Harus kita Lebih dalamin lagi Iya kita Kita introspeksi dulu dah gimana Introgasi Introgasi Iya kita introspeksi Kalau kita introspeksi Kita libur dong Satu-satunya Iya dulu Iya juga sih Masih gua pantau ya Masih gua pantau ya Masih gua pantau ya Iya Silahkan Anda ke sini Adina silahkan Ini akan ngebebasin sepupu saya kan Bintangnya apa Bintang Apa nanya bintang sih Godiak kamu apa Godiak Leo om Leo Bagus berarti Kenapa itu Kenapa emang om Andan Itu punya vokal yang bagus Abis ya Leo 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 Masih gua pantau ya Masih gua pantau ya Masih gua pantau ya Ayo kita Luang introgasi Oh iya Kita akan Tanya lebih jalan Kiki tolong ya om ya Kiki tolong dipersiapkan Supaya gak panik Iya tante Biasa Apa? Pemainan yang pala goyang-goyang Anda kan penyuka bumur Betul pak Beda dengan saya Kalau saya penyuka kamu Ya Saya gak nyangka pak Dipuji sama kakek sendiri Sama kakek Kasus apaan ya Kasus katanya Saudaranya kayak di jebak gitu Ama Iya salah satu oknum kepolisian Betul pak Yang hari ini kita tanggep Itu sepupu saya tuh yang ditanggep Nah Iya tapi memang dia terlibat perjudian kan Oh enggak enggak pak Enggak justru Jadi saya tuh punya toko Apa kayak alat-alat naik gunung gitu pak Terus suka ada polisi dateng ke tempat saya Sebentar Anda punya toko alat-alat naik gunung Betul pak Bisa sendiri Naik gunung Bukan Bukan Peralatan untuk kita gunakan Kita mendaki gunung Nah begitu pak Jadi kok Alat-alat naik gunung Alat-alat naik gunung Ya Ya Gue enggak tahu Dia jual sabun gosok Oh beda pak Saya jual headlamp Oh Saya jual carry Ya kan Jaki gunung Nah Ya Saya pikir gitu Sorry Sorry Berarti ada sikatnya juga dong Hahaha Kalau sabun gosok Bersih biasanya Lalu ada oknum polisi mengganggu anda Betul Jadi ada seorang polisi suka dateng ke saya Oke Pertamanya ngajak kenalan Saya enggak mau dong Karena kan saya lagi jualan bukan kenalan Betul Betul Oke Terus udah gitu dia enggak mau diajak kenalan Akhirnya dia ngajak naik gunung Ya udah kalau enggak mau diajak kenalan Ayo kita naik gunung aja Wah kan saya jualan peralatan nanti Gimana kalau yang jaga toko siapa nih gitu Orang itu terus-terusan mengganggu kamu Terus-terusan pak terus Tapi kayaknya sepupu saya ini takut sama orang ini Karena kan dia bener-bener kayak polisi Intel atau apalah sebutannya Oke Saya sudah bingung Tapi si polisi ini suka minta uang ke sepupu saya pak Orangnya Manis Manis Cute gitu Ya bisa dibilang sih pak Makanya saya sebenarnya bingung juga mau nerima Ajak aja naik gunung apa enggak Agak gaitan manis Rambutnya keriting Betul pak Ada bewoknya Iya betul Si dadan Wah bukan 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 Ada bewok Ada bewok Ada bewoknya Ada Ada coba disini Bener 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 Tidak 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 Hahaha Belum ada sarapan kan? Belum Ini ada bubur nih Wow, baru kali ini ngerasain sarapan di jam 5 sore Ini bubur-bubur anak-anak tiktok bubur ayam Bubur ayam Bubur ayam Bubur ayam Tumbe-tumbe Ini bubur gua Ini bubur ayam 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 Ada apa nih kok? Tiba-tiba bawa bubur Ada bu? Proang interogasi harus steril Iya Biar santai aja Berileg Berileg Katanya Adinda Thomas ini penyuka bubur Iya Tuh Kamu tim bubur diaduk apa bubur ditebalikin? Nggak dipakar kan? Nggak diaduk dong Gimana? Saya tim bubur diaduk karena saya suka hal-hal yang adil Jadi kecapnya kecampur, kacangnya kecampur Berarti anda tidak melihat estetika dari sebuah makan Oh jadi saya foto dulu pertama Abis itu saya aduk-aduk Kalau anda sukanya makan bubur diaduk Kenapa nggak pesennya ke abang-abangnya datang langsung udah diaduk Nah Pengen ada seni mengaduk sendiri juga sih pak Biasu Alinda Anda kan penyuka bubur Betul pak Beda dengan saya Kalau saya penyuka kamu Ya Tidak begitu tuh orang Silahkan 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 Dipuji sama kakek sendiri Silahkan 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 Kakek Kok kakek Dinda Kasih tangannya Kasih tangannya Bisa tepat sekali Ini nggak ada sambal Ya saya amin Eh nggak ada saus tomat bubur Nah jadi tutorial ngaduknya setengah-setengah aja Nggak arti nggak sih bang Apa Masa bubur pake saus tomat Astaga salam Ntar saya amin ya Ngomong-ngomong buburnya saya punya pengalaman nih Apa tuh Apa pak Waktu itu saya pernah beli bubur ya Hmm Terus saya bilang Bang beli bubur dong Selama gitu kan Terus dia tanya Kasih ayam nggak Lah kalau kasih ayam saya makanan apa Iya Yaudah Saya makanan apa Sama kayak tukang nasi goreng ini berarti Sama kayak tukang nasi goreng ini Iya Sama kayak tukang nasi goreng ini Iya Kadinda pernah juga saya waktu Gimana tau Saya beli nasi goreng kan Bang Berhenti nasi goreng Beli nasi goreng Saya bilang begitu Oh siap Berapa sepiring aja sepiring Pedas nggak Dia bilang gitu Lah mana saya tahu Kan saya belum nyobain Iya Tuhan 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 Sama kejadian juga Yang waktu komandan beli kau singlet Coba ceritanya Kau singlet gimana komandan Ada yang penasalan kawan Ada apa dengan Yang kau singlet Apa? Kenapa kau singlet? Yang itu belum ada Lepas gitu Lepas gitu Kita interogasinya santai aja Biar kamu nggak tegang Selain suka bubur Katanya kamu Cinta One Piece ya? Betul Karakter siapa yang paling disuka? Luffy Lah Kalau kamu sukanya Luffy Kalau aku sukanya Luffy Iya Yeay 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 Gak 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 aku Aku sukanya Napoli sama Barcelona Beda itu klub bola Gak suka aku dong Beda Aduh Kali ini kita interogasinya nggak usah tegang-tegang Cantanya enggak Iya pak Makan Bubur-bubur apa sih yang paling kamu enak Maksudnya Maksudnya apa sih pak Bubur yang paling kamu suka Bubur Bandung Kalau aku Beda Aku sukanya Bubur Karena aku bubur mencintai kamu Jujur Jujur Pernah tau nggak ada seorang peneliti meneliti jenis-jenis bubur yang ada di Indonesia Ya Katanya yang paling enak itu bubur suka bumi Kenapa pak? Menurut gue enggak Menurut gue yang paling enak adalah bubur suka kamu Yeay Tapi bubur cianjur enak kok Tapi bubur cianjur enak kok Dan itu bikin penuh dengan romantisme Bubur cianjur Cianjur sayang sama kamu Yeay Terlanjur maksudnya Terlanjur maksudnya Terlanjur maksudnya Tadi juga sama bubur Sur Sur Hah? Kosong aja nih Sur Ya gue sukanya Napoli sama Barcelona Hei beda Woy beda Lu udah kemana masih Napoli aja sama Barcelona Adina masih suka hobi naik gunung? Masih om Lebih takut ketemu apa di gunung? Lu Maksudnya gimana? Kayak koma titiknya kurang Gimana? Lebih takut ketemu apa di gunung? Binatang buas Hantu? Halus? Halus? Halus sih Pernah ada kejadian gak? Gue gak ada tapi temen-temen ada sih Yang kayak ngeliat misalnya Sosok cewek putih gitu Sosok putih-putih Ya bagus dong cewek putih Biasa cewek ke gunung kan emang putih-putih kan? Iya Air di kulitnya Bajunya Bajunya Kain putih Apa nih? Apa nih? Sampai di bujok-bujok dikasih gua Sambel dong Makasih 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 Ah Gua lempar alas kaki tinggi lu Eh Apa tuh? Bis batu gua Alas kaki tinggi Bilang aja engrang Mulai kapan sih Din? Mulai naik gunung tuh Dan gara-gara siapa jadi hobi naik gunung? Gara-gara kuliah lagi tesis Terus pengen apa yang baru jadi naik gunung deh Tapi lebih takut mana? Ketemu hal-hal mistis Atau ketemu temen yang keliatan hasilnya Wah Wah Kan di gunung datanya gitu kan? Iya benar-benar Karena menurut seorang kan jadi keluar semua kan? Betul sih Tapi tetep lebih takut yang mistis-mistis sih Bener Soalnya suka kayak ngedenger ada suara Delman lagi tidur Kapan dimakannya? Belum pekerja mulu Tadi begini-begini buburnya akan dimakan malam Kebanyakan sambel naronya Eh Kebanyakan naro sambelnya Bapak ternyata ini Bapak ternyata lagi baca ya pak Ini adrogasi memang ada pertanyaan Ya ampun serem Iya Kayaknya memang anda itu Orangnya gak takutan ya anaknya Iya mungkin Berani ke gunung Keliatannya agak-agak tonggoy juga kamu Turing motor bareng saya pak Iya Turing motor dia Foto bareng ular Tidur sama ular Tidur Iya Salah satu adegan Oh di film Film Ada fotonya komandan Hah? Ada ya Oh serius kok punya sih Mepet banget Foto Itu kosong pak Kosong Belum jadi berarti Polaroid Kenapa sih jelek banget Ini untuk adegan film aja Itu untuk adegan film aja Untuk Untuk Ini perlu kenalan dulu gak masih Sama ulernya Tidak ada workshop kayak satu bulan setengah Sama ulernya Sama ulernya Ngobrol Ngobrol gonta ganti ulern Kopi tukeran wifi Gak dong Gak dong Ini beneran Cedius nanya Sebulan workshop sama ulernya Iya PDKT gitu Berarti ulernya ikutan reading Ikutan reading Tapi ulernya gak baca Dia cuma kayak join aja JB-JB Pake ada properti makanan sih Buyar Terus Terus Tapi di kalangan binatang Ulernya itu adalah Hewan yang paling kaya Kenapa? Kenapa? Karena lidahnya aja punya cabang Wah Bener juga Boleh apa Tapi belum terlalu kaya Karena kan cabangnya baru dua Iya Bener Kalau cabangnya udah banyak baru Kalau Andi kan takut gak sama ulernya? Saya Tergantung jenis ulernya Ini piton Takut apa jijik? Takut sih kemana? Soalnya nyeremin kan ulernya kan Karena kita gak pernah tahu instingnya dia gitu loh Apalagi kaya gini takutnya melilit Ya Apa kemana? Saya juga sama sih Tapi saya tuh lebih Kalau mauler tuh Lebih ke jijik ya Karena kalau takut Sebenernya Ya saya sih gak begitu takut sama ulernya Cuman jijik aja Dan licin-licin tuh Bener-bener Ada kan sama ular Iya Tiga kali Tapi Di satu scene ya Aku ada beberapa scene sama ular Ulernya piton kan Ular piton sama sanca beda apa sama sih? Beda-beda Beda-beda Kayaknya sanca deh kak Nah kalau sanca Biasanya sama Tomingse Sanca Dung tenet Dung tenet Dung tenet Santai Sudah mengikulkan beberapa Kamu pamit kemana kamu? Enggak ini fakta soal Adina sama Kau gede banget Enggak ini kan biasa Ini justru kecil Bentar ya Saya buka dulu ya Iya Memang ada banyak fakta-faktanya Adina? Oh kenapa ya? Muternya ke belakang lu Lu ngerti jarak gak? Woi 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 Ini jadi memang fakta-fakta yang sudah dikumpulkan oleh penjidik kita Soal laporannya Mba Adina Oh iya Jadi kita untuk memastikan saja Ini buat pembebasan sepupu saya kan ya? Iya Eh belum Mbak Bundak lu udah pernah ditebang gak? Bundak ditebang Bundak ditebang Tidak 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 Ini ada fakta yang pertama Soal mie instan Apa tuh? Adina Thomas ini ternyata suka sekali makan nasi sama mie instan Jadi Nasi putih Ini mie instan dia kerumutin terus begini Jadi kayak kerupuk gitu kan? Bentar Bentar Enggak, dimasak dulu dong Dimasak dulu Lah kenapa ini gak dimasak? Ya bukan itu Itu cuma propertinya doang Ini aneh banget deh dimasak dulu kali Apa aku masak dulu? Enggak mesti detail lu jelasin aja Tidak Masa ini mama regas Nah Titi pernah gak? Pundaknya yang taburin panggung beton Gak sakit kok, tabur doang gak? Tak sakit nih, tabur ma Kuali ditancap Sadis nih pak nih orang Ya lu juga Iya juga sih Betul sih kak Suka makan Oh jadi lauk pauknya tuh mie instan sama nasi Jadi karbo dan karbo Tapi memang kalau ngeliat posturnya Dindani dari dulu Selalu stabilizer gitu Stabil pak Iya maksudnya gak berubah gitu Padahal makannya banyak banget Makannya banyak Makannya banyak Fakta selanjutnya apa? Bau plastik Ada fakta soal koran Ada yang kamu mau jelaskan soal koran? Di atas koran Adina Ya Allah Panyanya kenapa langsung disitu sih? Bersit motor Allah Kan bisa aja masuk koran Apa ya? Apakah ini bisa dijelaskan? Apakah ini yang kamu kumpulkan ketika sholat jumat? Hah? Senangnya dibawa masuk ke dalam koran Itu kebanyakin banget Pegang koran Pegang mitri biasanya Apa ya? Dulu sempet diejek gitu waktu SMA Gara-gara papa aku suka agen koran gitu Suka masuk-masukin koran Jadi kalau mau nganterin aku sekolah papa bawa koran di depan motor Aku dibonjangin jadi pas turun masuk sekolah kayak Eh anak tukang koran gitu Eh bukan anak tukang koran Anak agen koran Pengen gue gituin tapi gak berani Tapi sempet jadi Maksudnya Sebel gak sih sama temen-temen Atau inget jadi kayak masa yang... Sempet Makanya aku gak suka banget sama pembulian Tapi ya kadang-kadang orang yang dibully jadi bisa lebih kuat Terima kasih ya Walaupun yang mungkin yang dulu bully kamu sekarang gak ngapa-ngapain juga gitu Ya mungkin dia segala-gala dia yang bagi-bagi koran sekarang Ya gak bisa jadi Gatau sih Kamu mau ngomong apa ke tukang buber ini? Wih wih Apa ditestimoni? Kamu mau ngomong apa ke orang-orang yang pernah ngebully kamu? Ngebully Ngata-ngatain kamu Gapapa Apa ya Semangat yang menjalani hidupnya Wah Bagus Keren Semangat ya Kenapa? Oh dia yang ngebully aku Ya ada sih cowok kakak kelas aku kayak gini nih mukanya Emang dia? Kenapa dia ngebully kamu? Naka ingat dia tuh tukang majalah Gak usah gitu Gak usah gitu Aku juga masih mafe Eh masukin ke penjara Dia bilang Dia bilang barusan jelas dia masih make Ayo 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 Iya Martino Lio Martino Lio Kenapa ya? Masih ada rasa sama dia Ayo Apaan sih? Gak ansensi dulu apa sama Wendy? Tensi apa orang tendean ini Gak ansensi Senayan City Gak sana Yang brewok Berwok? Dia ada disini Enggak aku udah gak ada rasa aku Aku udah gak ada Loh emang tenah dulunya Dulu Dulu dia mantan gue Lang Gak usah Ih Lu udah liat Reza Rahadian Martino Lio Agus Priyono semua mantan gue Jadi ya Jadi Semua Semua aktor yang dateng ke lapor Pak itu adalah mantannya Kiki Kecuali Selamet Raharjo Kecuali Selamet Raharjo Bukan Bukanlah Gue baru dengerin sih dari anak-anak Apa? Ternyata Martino Lio itu mantan Kiki Baru aja dia omongin Kan lu denger Haji Bolot disitu Bener Dulu kalo ada Ini gue dari tadi diem Dari waktu penangkapan diem Gue udah tau gue udah kenal orang itu Biasanya kalo ada mantannya Kiki dateng kesini dan lebih ganteng dari lu Gue suka ngecen-ngecengin lu Tapi udah gue hitungin nih Udah setahun setengah ini mantannya banyak banget Ya gue juga gak ngerti juga Aku Masalahnya tadi kerjaan Wennya disikat sama dia gitu Ditikungan terakhir Senang kan kamu? Sumpah Dia udah gak ada di hati aku Wen Heee Udah 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 Don't ever touch me you know Kenapa sih ya udahlah orang kerja bareng juga Lu kan misalnya kerja bareng Gue sama Andika yang capek Dia yang nongol tiba-tiba jadi Kayak superhero gitu Langgil Lu mau kemana? Luar Luar Ada mau ditip gak? Oh ditip Apaan? Cemilan kesukaannya Martino boleh gak? Oh cemilan? Iya boleh Aku denger itu Nama buat tamu pak Gitu banget tuh es krim yang crazy Es krim apaan? Gelato Gelato Oh Sama nitip tisu kering ya Buat di UKS gampang banget abis tisu kering Lu yang suka kesono tiap hari Lang Ada duitnya gak? Dah slow aja kali gak usah pake duitnya sekarang Kenapa? Pake alobang Weee Tinggal scan doang Abis itu banyak banget diskonnya di setiap mercer Eh bentar Kok pernah ngejawab temen-temen kita? Ya pokoknya itu Tinggal scan QR doang Pake alobang Oh ya 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 udah Makasih nitip yang lah Oh iya Nanti juga ada diskon kalo pake pay letter Oh Banyak banget ya Ya udah Pakein aja ya Oke Gokil Bisa aja nyari sampingan Oke Gimana nih kita harus mengurai kebusukannya Martino Leo Tuh Kita udah nangkap informasi dari Adinda tadi kan banyak Jangan dia kan Kok ada dari pusat ya Iya dari Dia dari pusat Tapi Adinda Adiknya Apa siapa? Saudaranya itu Dijebak sama Martino Leo Iya lagi kan Pake takut sama anak pusat Kita anak jaksel bro Yeay Dulu mungkin gua mainnya pusat Tapi sekarang gua jaksel bro Yeay Mumpuk lu kenal lu kasih tau dia Gak usah cari muka kalo di kantor sini Jadi kak Carin Minta berkat katanya Ini perintah langsung dari pusat Semua berkas-berkas tentang pungli itu harus gua sendiri yang ngurus semuanya lah Kok apanya Ehm So ganteng dirah Wah Lah emang dia ganteng we Oh iya 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 Oh iya 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 Bukan berlain Martino Hei Ehm Kamu jangan Jangan ganggu temen-temen aku ya Kamu ganggu aku aja gimana Ayo 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 Shhh Gue mau nanya Kenapa? Ini yang dikenalin Kiki ke lu yang naik kortuner Oh bukan ini Bukan yang ini Beda Yang itu jengkotnya lebih panjang Oh Apa lagi? Siapa lagi? Belum lancip ya Ihh Dia masuk ruang makeup langsung gitu Guys guys Bener-bener gak bisa jaga rahasia lu daripada satu masjid lu ya Yang gua bilang gua dikenalin Kok gua gatau Siapa lagi tuh? Hah? Ada Ada yang naik kortuner yang kemarin mukul di orang di gerbang tol itu lho Ini gimana ini berkasnya dikasih lah Dih nih Kalau cuma di ending doang Mau jadi pahlawan Ya berkasnya lurus sendiri dari awal Itu kita yang nyusun Nah justru Lu tulis pulang dari awal sendiri Nah justru Lu tuh Lu semua nih Gak bisa buat nyelesain Itulah fungsi gua Gua yang nyelesain masalah lu semua nih Eh lu kata lu p****** Nyelesaikan masalah Tanpa masalah Wah Netlip lagi nih Tuh satu dihilangin tuh Gak maksudnya gini Biar gua yang ngomong nih Nah lu ngomong dong Lu tau kondisi nyusur Gini Pak Leo Kan Pak Dika dan Pak Wendy memang sudah mengerjakan itu Pak Leo cuman menyelesaikan doang Jadi Bisa gak kalo misalkan mereka aja yang Terkesan menutup kasusnya gitu Gak usah terkesan emang kita yang ngerjain sur Ya memang Yang gerbang kita Dia masuk ending doang Tapi gapapa sekali-kali kasih ke pusat aja Kalian kan udah banyak kasus Iya lah Martino mungkin butuh naik jabatan atau apa Buat Iya Kepentingan dia gitu Oh jadi buat dia naik terus kita Dibawah diinjak-injak sama dia Oh Bukan Kamu lebih ngebelin masa lalu daripada Masa Masa gini Mungkin dipancing Mungkin dipancing lagi Berarti kamu masih ada perasaan sama dia Gak ada Ngomong aja terus Lupa Wen Masih ada rasa sama Kiki Hmm Gue sih Gak perlu ngejelasin terlalu ini ya Terlalu detail atau gimana Lihat aja tuh Ada liontin Masih ada liontin apa enggak Hah Hah Hmm Sekarang Ini anakku menghargai pemberian orang Oh masih ada Iya Se-wawee-wawee bang Kau lu Bantu Wawai-wawee handphone lu Tenang Wen aku sahabatmu Yaelah Kalo liontin lope-lope begini emang banyak yang jual Iya Apa istimewanya liontin begini Coba dibuka Tuh di dalemnya ada foto siapa Hah Buka nih Ih gua kepo banget lu disana orang ya Siapa ini Siapa ini Foto kecil Foto siapa sih Tanya Foto kecil Ya foto kecil siapa Tanya Iya Iya Foto kecil yang benar-benar kecil Foto siapa ini Foto siapa ini Itu foto anak tetangga aku Gak mungkin Kamu gak usah gitu Fotol loh Iya pak itu foto liontin Kamu gak usah gitu Aku juga masih make Eh Masukin ke penjara Dia bilang Dia bilang barusan jelas Dia masih make Ayo 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 Lalu tahun 2017 Menangkan lagi Indonesian box office Iya Ufi Awards Original soundtrack terbaik Di lagu itu juga Di lagu itu juga Dua tahun ya 2016 2017 Ini lagunya gimana sih Yang maya Buka Bialanya Bialanya Bukannya Bukannya gimana Foto siapa ini Foto siapa ini Foto anak tetangga aku Gak mungkin Kamu gak usah gitu Foto lo Iya pak ini foto liontin Gak usah gitu Aku juga masih make Eh Masukin ke penjara Dia bilang Dia bilang barusan jelas Dia masih make Ayo pake ini Pake ini Pake ini Pake ini Pake ini Dia bilang begitu Aku juga masih make Ya udah Gua mendengar Gua denger Nih apa nih Itu coba Ya kan Lio kan Lio pernah ngasih aku itu wen Makanya bisa aku pake terus Kalau kamu ngargain Taruh aja Disimpen Gak usah dibawa-bawa Gak usah dipake-pake Begitu kamu taruhnya disini Deket sama hati kamu Jadi gak akan pernah ilang dia dari hati kamu Tapi kamu lebih ngasih aku hal yang lebih harga kok Daripada dia Jadi kamu masih ada rasa sama dia? Gak ada Sumpah Maaf ya Martino aku gak bisa Lalu kita tanya aja Jadi gini Udah dua kali ini Oke Seterusnya nih Gak jadi Takut nyesel Oh Oh iya iya Oh Lo mau yang mana sih Nenden Ternyata Siapa Nenden Siapa Nenden Syapa Nenden siapa Nenden Ambil yang kecilnya Ah Namanya Kiki Sumortini Makanya dikasihnya Nentin Leo dan Entin. Iya bener. Ya udah deh maaf ya. Ini tanya-tanya aja ya Pak Surya. Udah Pak Leo duduk dulu deh. Ya. Yuk kita tahu lebih lanjut. Berkasak apa? Kita sudah menang. Dih. Jadi. Saya. Ngapain? Ditepuk berdiri terus duduk lagi. Menenangkan. Calm down. Oke. Saya mendapatkan aduan dari ayam. Ah, aduan aduan. Gara-gara makan bubur nih saya jadi begini nih. Aduan dari masyarakat. Katanya Anda dalam menyelesaikan sebuah kasus itu mempunyai cara tersendiri. Iya pak. Itu seperti apa itu? Jadi ya saya biasanya tuh ngebiarkan dulu si kasusnya itu. Terus ngebaca dia mau jalannya kemana nih. Nanti pas dia udah mau selesai baru saya eksikan. Itu maaf itu kasus apa? Belut? Bukan. Mau kemana tuh arah kasusnya mau kemana. Gak gegabah gitu loh kemana. Di ujungnya. Iya, iya, iya. Ekskusioner. 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 Berarti seantaran gak gegabah sama nyali pekerjaan orang. Ah bener Wen. Gue dukung. Gue dukung jelas-jelas. Ternyata adanya begitu. Dari pada salah tangkap mulu kayak kalian berdua. Loh kalau kantor ini gak salah tangkap gak panjang. Iya. Nama lengkap anda Rafael Guiliano Martino Agliolio. Weh, weh, weh. Pasna dong. Pasna itu. Gayanya selangit. Padahal dulu anaknya cengeng. Terus waktu sekolah juga suka bully anak orang. Balik. Hah? Saya dibully abis itu gede abis itu baru ngebully. Jadi kayak dendam turunan. Dendam turunan begitu. Waktu kecil anda sering dibully? Sering. Karena apa? Karena paling kecil. Paling pendek. Oh oke. Makanya kalau waktunya SD jangan masuk SMA dulu. Emang gak ada yang begitu. Ya. Sekolah paling kecil. Tapi beliau luar biasa. Sekarang udah gak pernah ngebully-bully lagi loh. Mungkin masa kecil ya. Masa kecil. Dan anda pernah berduet dengan Melly Guslow. Dengan lagu Ratusan Purnama. Betul. Membuatnya akhir memenangkan Piala Maya untuk nominasi lagu tema terpilih 2016. Iya. Wow. Piala Maya, FSI, BOMA. Banyak. Banyak. Banyak ini komandan. Tahun berapa itu bisa ngangkat Piala Maya? Yang saya sendiri apa yang berdua mati tema? Yang berdua temeli. Yang berdua temeli itu tahun 2000. 2016 disini? 2016. Anugerah musik Indonesia. Kategori kolaborasi pop terbaik. Dan karya produk produksi original soundtrack terbaik. Kemudian Piala Mayanya lagu tema terpilih 2016. Lalu tahun 2017 menangkan lagi Indonesian box office. Iya. BOMA. Original soundtrack terbaik. Di lagu itu juga? Di lagu itu juga. Dua tahun ya? 2016, 2017. Ini lagunya gimana sih yang? Maya. Bukan. Piala nya. Piala nya. Piala nya. Piala nya. Piala nya Ratusan Purnama. Jelas-jelas kan. Gak dikasih tau Piala nya Piala Maya. Yang lagunya aku punya teman. Hahaha. 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 Itu Maya Estiante. Bicam. Itu Maya Estiante. Gak ngerti. Ratusan Purnama gimana sih lagunya? Itu yang. Ratusan Purnama berlalu. Oh iya iya iya. Terus? Lupa. Udah. Mandirian aku tanpa cinta. Tak pernah ada cinta yang lain. Asik. Hatiku terbuka. Hanya untukmu. Bagian ref nya gimana? Tuhan cinta. Enggak menawa rasa. Begitu ya. Gelombang marahmu. Terlalu berlapim. Gelombang kejolakan. Opurnama. P-U-R-N-A-N-A-N-A-N-A. Iya. Itu ngeja. Itu ngeja. Itu ngeja. Dia jump. Gue tambang nih. Kambil Men. Kambil. Kambil ya? Masuk ambil. Ternyata banyak sekali Lio ini prestasinya ya. Ternyata Lio ini punya six cents. Hah? Nasa. Oh iya? Ini ada fakta yang menyebutkan punya six cents. Martino Lio takut suara-suara aneh. Suara-suara aneh itu seperti apa? Maksudnya begitu Martino lewat. Ih aneh. Aduh. Takut. Gue juga jalan gitu terus ada orang. Ih aneh. Takut gue, takut. Six cents itu apa sekatannya? Six itu kan enam. Enam cents. Indra. Oh. What happened? Enam. Punya itu wujud. Indra kan enam. Enam. Sens. Indra. Sens itu rasa. Iya. Iya, iya. Jadi enam rasa. Bukan enam rasa. Ini bukan tahu yang di Chinese food. Indra ke enam. Indra ke enam. Oke, ada masalah. Apa? Suara aneh apa? Suara aneh apa yang didengar. Suara aneh apa? Suara aneh apa? Emang bukan masalah. Tapi ini fakta yang kita mau. Beliau yang punya. Iya, iya. Oke, punya kemampuan six cents dari umur berapa lo? Dari kecil. Jadi emang dulu tuh waktu kita masih tinggal di Bintaro. Itu emang... Waktu gak Bintaro juga? Iya, dulu. Iya, iya. Jadi ini kalau kasur di sini tuh ada tembok jam tiga aneh lo? Tiga malem suka ada yang gini. Hah? Ngelongok? Gitu aja. Hah serius? Cuman mukanya ya rambut aja. Ya ampun. Begitu gitu. Dan lo tidurnya ngadep ke arah tembok itu? Gue kasur sini-sini pintu. Jadi dia nonggolin kepala dari pintu. Wah ngeselin. Ngeselin banget. Udah sampe ngeliat berarti ya? Bukan cuman. Kecil, kecil liat. Pas udah gede mulai memudar. Oh karena emang lo gak kulit? Iya gak kulit. Tapi sekarang kalau suara-suara gitu berasa? Suara-suara... Berasa sih. Pernah gak denger kayak suara tapi kayaknya gede tapi gak kedengeran gitu? Iya apa? Suara rakyat kecil. Nanti Ki. Jangan dilepar lagi. Jangan dilepar. Berapa tahun setelah sekarang baru lo denger suara-suara tengah malam terus biasanya lo denger. Nanti lo berkeluarga pasti lo denger suara-suara tengah malam gitu. Berapa sih? Ma cebok!